oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya punggir sasando oke pada kesempatan kali ini saya sudah berada di sirkut boyalali ini bareng om parit dan itu om gunawang baru sampai itu guys ini ini udah datang dari sejak jam 5.30 ini udah nungguin lama ini ini pesat berapa meter ini om 1,8 1,8 meter 180 cm 1,8 twin motor menggunakan motor berapa kafe om motornya 1000 kafe 1000 kafe ini motornya nah ini ada pesawat lagi baru sampai ini itu satunya itu pesawat apa ini yang mana yang putih itu loh kayak sayap lang itu loh nah ini juga tak kira ini bawa jet jetnya belum ready nunggu dinamo ya dinamo ini nunggu dinamo sih karena tak salah satu menit tetap total abu pagi guys mas kameranya masih ngantuk nih alhamdulillah baik baik bagaimana kabarnya baik baik iya bangun tidur nunggu kan luarannya 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 motor ban hari pagi ayo bangun 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 kemarin gimana itu agak serong ke kanan ke timur eh ya terbangin ke sana berarti anginnya bolak-bolak ini lagi anginnya bolak-bolak lulul ngipot layang ini balik om terbangin ke arah timur adil ini kalau beneran ini lulu mundur pesawat kok gak bisa belok oh lah rodanya gak belok ya dikit makanya nangisnya berat berarti agak diserongkan dikit aja om oh iya rodanya gak anu ya berarti berarti gue main cash gede belok anu ini enteng tapi tapi ngiri ngapet yes wah ngiri-ngiri turbulansi ada waduh 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 beloknya berat om berat kalau pasang leron jebernya mulai lebih enak ini ini pesawatnya udah enak beloknya susah kalau beratnya tadi pas cuman tadi kan gara-gara beloknya telat-telat terus kalau udah telanjur bisa belok 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 langsung kebanyakan ini kalau jangan pasang servo di sayapnya tambah enak karena ngambang banget pesawatnya udah ngambang cuman kendalannya susah belok emang iya emang agak-agak berat beloknya iya beratnya ini bukan karena pesawatnya yang gak bisa atau keberatan cuman karena kinerjanya radere besok banyakan mampir besok besok belok beloknya sedikit banget lho karakternya ngambangnya udah dapet makanya terus begitu ada kesempatan arah kesini langsung landing cari yang mana enak beloknya susah mau ngancang-ngang takutnya keluar jurnanya lho makanya mau pas yang berlap ini arah yang kaw ambil waduh yuk harapnya lurus setelah naik kabel jadi tidak dipasang eleron berlapnya 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 apalagi di pinggir jalan crosswind kalau tidak turbulensi main rudder masih oke om parit kalau aku anu pilingi nyamannya pakai eleron nanti beloknya jadi tidak perlu sampai mentok-mentok pakai radar tidak bisa tidak bisa belok oh sedikit nah ini yang kekiri yang sedikit banget yang satunya kayak banyak banget beloknya langsung ngepak ngepak ini siap yang ganti dulu ini udah ya mbak maknanya begitu pas arah kesini aku cari aman kan lawan angin mada kesini langsung cari landing dulu wakannya aku sudah di atas sana sudah keras abaduh soalnya kalau belok terlalu tak tahan nanti efeknya langsung gini om banting kalau enggak dibanyakin beloknya lama banget takutnya enggak kesampeyan muter antena ini yang bedat oke mantap nanti kita lanjut pesawatnya om gunawan lagi set set set